Selamat datang kembali di channel otomotif.net Masih bersama saya Mahmudi Prastia Agak backlight ya, karena berlawanan sama matahari Ini kita berada di Balai Lelang Karedi Ini pas di depan LC pak bos LC tahun 2012 Cuman sampai saat ini belum lelang-lelang ya Udah lumayan lama juga nih, belum lelang nih LC nih Dan banyak yang nanyain ini udah nih Ada LC, ada Avanza Untuk Pajero yang tahun 2019 Masih ada pak bos Pajero yang 2019 masih ada dengan harga di angka 200 jutaan Dan masih banyak juga unit yang lainnya tuh di belakang Avanza tipe E dan Nanti kita cek juga backup ya Ada Triton, ada Navara Dan harganya saat ini lumayan turun Banyak turunnya pak bos ya Untuk lelang kali ini Coba aja kita cek ya Pak Pajero katanya harganya turun Yang tahun 2019 Dilelang dengan harga di angka 200 jutaan Yuk kita cek unitnya yuk Oke pak bos Habis dari otobit Kita tadi langsung ke Karedi Ini cuaca agak lumayan teduh Karena udah hari udah lumayan sore Dan kita tetep update Harga mobil yang dilelang saat ini Ya Tapi ini kita cek untuk Passenger aja dulu ya Passenger-passenger yang dilelang saat ini Sebagian Karena hari ini hari lelang Sebagian sudah sold out ya Sudah ini Sudah unit, sudah berangkat Yang ini Avanza masih ada disini Untuk dua unit ini ya Ini Avanza tahun 2018 Dan disebelahnya Innova Ribbon Tahun 2018 Dan ini sama-sama Yang itu bensin ya Bukan solar Kalau solar udah pasti berangkat ya Pertama kita cek di Avanza Tahun 2018 Ini yang Tipe G Yang versi yang Matic ya Yang Matic Dengan harga diangka 125 juta rupiah Kita cek mesinnya dulu Mesinnya masih bagus pak bos Cuman aki gak ada Kalau aki gak ada Biasanya tuh Akinya ditaruh di dalam Ya Taruh di dalam kabin Biasanya Untuk lampu masih aman Bannya kempes Harga 125 juta Ya 125 juta Untuk pajaknya November 2024 Sebentar lagi mati Matic Tahun 2018 Kunci Ini Maticnya Kalau Avanza kayak gini Masih konvensional pak bos Masih yang Matic Lama ya Kayak Innova Masian Terus lanjut Di sebelahnya Ini tahun 2018 Juga Innova Ribbon Cuman ini pernah Di repaint ulang Mungkin pak bos Bisa bedakan ini ya Antara warna ini Sama ini udah beda Warna ya Putihnya beda Dan ini Tahun 2018 Warna putih Kalau mau di repaint ulang juga Lebih bagus ya Sebelah sini putih semua Pajak masih hidup Sampai Agustus 2025 Harganya di angka 197 juta Ya 197 juta Udahnya cakep pak bos Nih pelatnya Pelat BK Yang sana Kita buat konten sendiri nanti ya Untuk spesial double cabin Kita jadiin satu aja nanti Sama Pickup Pajiro Sport Masih ada Belum laku Harganya turun 5 juta Dari harga yang kemarin Ya Pajiro Sport Tahun 2019 Kemarin tuh 290 juta Dan sekarang menjadi 285 juta Dan Ini bakal turun terus pak bos Sampai dia Terjual nantinya 285 juta Nah ini dia unitnya Ya 285 juta Tuh harganya turun ya Kemarin 29 nih Ya Turun 5 juta Dari harga lelang Kemarin Ini gak ada ya Ini Silvernya gak ada Tapi tuh ada di dalam Copot aja mungkin Tuh Ada di dalam sana Dan ini Untuk Pajiro Sport Ini tahun 2019 Yang 4x4 Manual tapi ya Terus di depan kita ini Datsun Tahun 2018 Ya 65 juta Sampai saat ini Belum Terjual Ini pajaknya hidup Sampai 2025 Ya Tahunnya 2018 Ini yang sudah pakai DRL kayak gini Ini harganya 65 juta Agustus 2025 Untuk Lengkapan sih Masih Lengkap ya Tuh belakang Go Panca Kira-kira Kalau di luar Berapaan ya Pak Bos ya Untuk Datsun Kemudian yang ini Innova Rebound Yang 2018 Ini yang 205 juta Kemarin Tapi ini ada minusnya Atapnya udah terkelupas Kayak gini Ini samping juga Udah mulai terkelupas Catnya Kap mesin juga Sudah mulai terkelupas Ya Terus ini Pajiro Yang Tahun 2019 Yang dilelang saat ini Yang Harga 285 Turun 5 juta Dari harga Yang kemarin Dari harga Sebelumnya Nih Satu Dua Disana tadi Satu Kemudian Innova Rebound Lagi yang Tahun 2018 Innova Rebound Tahun 2018 Dengan harga Di angka 203 Berarti ini masih Harga yang kemarin Ya Gak ada perubahan harga Masih tetap harga yang kemarin Kayaknya Belum turun Pak Bos Harganya Tuh 203 juta Sama-sama 2018 Sama yang tadi ya Cuman yang tadi 205 Yang ini 203 Pajaknya hidup Terus disana Masih Pajiro Satu lagi Terus ada Honda Brio Yuk kita cek ya Honda Brio Ini Karimun ini Harganya 73 juta Masih Belum Sold out Kayaknya Nah Ini ada Brio Plat BM Di sebelah sini Yang warna silver Nih tadi Ini kayaknya Udah lelang nih 86 juta Tahunnya 2015 Honda Brio Terus Untuk Yang Terios Terios Yang tahun 2023 Unitnya Masih ada disini Pak Bos Harganya Kemarin 190 Sekarang 180 Berarti Dari harga Kemarin Turun 10 juta Ya Lumayan ya Turun 10 juta Oke Yuk kita Ke Belakang sana Kita Cek Mobil Passenger Nanti ya Truk kita Buat Kontel Sendiri Pickup Kita Buat Kontel Sendiri Ini Sekaligus Kita Ngelihat Passenger Sekaligus Kita Ngelihat Pickup Nanti Ini Kalia Masih Lumayan Tinggi Untuk Tahunnya 2023 Harganya Diangka 150 Juta Kalia Ini Depan kita Lumayan Tinggi Ini Masih Ada Pak Bos Pickup Ini Ada Espresso Ini Espresso Ini Kategori Mobil Masih Baru Espresso Tahun 2023 92 Juta Yang Manual Terus Ada Brio Ini Flat F Warna Hitam Berapa Ini Brio Nya 90 Juta Ya Brio Tahun 2016 Harga 90 Juta Paja Oktober 2024 Nah Kalau Sigra Itu Dari Harga Kemarin Belum Turun Pak Bos Masih Bertahan Diangka 90 Juta Kemudian Ada Dayatsu Grand Mag Yang Kemarin Dengan Harga 40 Juta Sekarang Turun Menjadi 35 Juta Minibus Ya Tahunnya 2008 Menjadi 35 Juta Paja Oktober 2024 Ya Pak Bos Kita Kebelakang Lagi Yuk Ini Honda Jazz Ini Ini Matic Ya Ini Matic Tapi Belum Udah Lelang Ini Pak Bos Ini Yang Matic Ya Matic Berapa Lelang Waduh Ini Gak Salah Oh Hino Dutro Ini Kupikir Honda Jazz Ini Harga Hino Dutro Ditaruh Disini Ini Ini Masih Ada Disini Harga Belum Ditempel Berarti Belum Lelang Toyota Avanza Tahun 2000 18 Dengan Harga Di angka 114 Juta Ini Yang Tipe G 114 Juta Yang Sebelahnya Ini Belum Lelang Tuh Disebelahnya Itu 120 Juta Tahun 2019 Avanza Tipe G Yang Itu Cuman Itu Untuk Pintunya Punya Senia Itu Ada Yaris Bakpau Di sebelah Sini Dengan Harga 87 Juta Tahun 2012 Ini Versi Yang Matic Yuk Kita Ke Belakang Sana Yuk Ini Senia Ini Tahun 2013 Harganya Diangkat 70 Juta Sekian Ini Tahun 2013 72 Juta 500 STNK Tidak Ada Tahun 2013 Nah Disini Sebagian Ada yang Udah Lelang Sebagian Belum Pak Bos Ya Untuk Sini Ini Ada Honda Brio Ini Warna Warna Terbaru Kalau Brio Mana Ditempel Putih Kertas Putih Kayak Gini Berarti Udah Dilelang Harga 168 Tahun 2023 Pajaknya Hidup Tapi Yang Manual Sampai 2025 Terus Ini XL7 224 Juta Tahun 2023 Yang Matic Di Depan Kita Ini Ini Yang Barisan Belum Lelang Semua Pak Bos Oh Yang Innova Masih Ada Disini Ya Untuk Innova Masih Ada Ya Ini Kemarin Dilang Berapa 203 Tahun 2018 Pajak Hidup Ini Kalau Nggak Salah 210 Kemarin Coba Sekarang Dia Turun Harga Berapa Yang Avanza Ini Masih Tetep Ya Diangka 110 Juta Rupiah Ini Untuk Sigra Sigra Kayak Gini Diangka 90 Jutaan Tahun 2020 Ini Sigra Yang Tipe X Yang 1,2 Pajiru Ini Belum Lelang Ya Ini Ada Sigra Lagi Ya Disini Ada Sigra Lagi Ini Tahun 2019 78 Juta Ini Pak Bos Sampai Ke arah Sini Ini Belum Lelang Tapi Ini Yang Lainnya Belum Lelang Tuh Sampai Sana Belum Lelang Semuanya Terakhir Ini Ada Jazz Dengan Harga Diangka 60 Juta Manual Tahun 2004 Ya Oke Pak Bos Mungkin Itu Aja Untuk Passenger Yang Dilelang Di Karedi Saat Ini Selanjutnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Nanti Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu